Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini menilis mau tren oleh transmisi terlalu kencang penulis lupa ya ini olinya pakai oli roret roret 90 tapi campur minyak goreng sama minyak gigon juga kilometer motor ini ya 8000 ya jadi drip 1 drip 2 itu penulis setel untuk oli transmisi oli mesin juga berusaha ganti ya kondisi olinya ya agak keruk agak glitter ya wis loh jadi gak begitu rekomendasi roret 90 bes untuk takarannya ini 120 ya jadi misalnya 200 ya 100 sekarang 80 nanti 120 jadi pakai minyak goreng dulu ya minyak goreng 40 minyak silikon buraba tetes meseran SA40 ya berarti sekarang 80 ml dulu 80 ml diisikan itu 80 ml sekarang 120 ml ya kapasitasnya 150 ml tapi diisikan 200 ml yes lihat nanti lihat nanti bisa berapa kilometer ya ya wes lah itu saja terima kasih udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya penulis lupa nambahkan untuk oligardan ya jadi olirort itu hasilnya tetap tidak memuaskan tapi merupakan peningkatan daripada sebelumnya sebelumnya olirortnya itu full 100% dan ya hasilnya glitter terus setelah campuri minyak goreng jadi iya jauh lebih baik ya cuma tetap ada sedikit glitter ya glitter ini tidak begitu terlihat ketika pakai meseran B40 meseran SA40 fastron techno 15 B50 enggak begitu kelihatan jadi untuk oligardan ini ya minyak goreng itu membantu terus sekarang penulis pakai meseran SA40 tambur minyak goreng kalau untuk tanjakan kayaknya meseran B40 ya yang lebih cocok karena di TV lebih lengkap kalau meseran SA40 ADTV enggak terlalu banyak enggak sebanyak meseran B40 oh iya karena beberapa botol meseran itu botol lama kayaknya kita harus koret-koret pakai tongkat atau apa dikocok-kocok isinya sehingga yang di dasar-dasar itu jadi naik jadi ya karena beberapa oli yang penulis pakai lama rasanya bakal sering koret-koret ini ya oli itu umurnya belum akan mulai mengendap kalau umurnya masih tiga tahunan gitu ya jadi of the self life nya oli itu biasanya tiga tahun setelah tiga tahun aditifnya akan mengendap nah kalau aditifnya mengendap ya kita jadi harus koret-koret ya jadi harus dikocok-kocok dan ini sudah dibuktikan oleh oil motor geek ya jadi oli yang lama itu aditifnya minim terutama dari aditif apa jenengnya anti buihnya buihnya itu parah karena memang mengendap ya wis lah itu saja terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh